Hai guys kembali lagi di channel catatan gamer dalam dunia balap tidak hanya mobil saja yang bisa beradu kecepatan kendaraan beroda dua yang disebut motor ini pun bisa kalian gunakan untuk balapan tapi bukan untuk balapan di kehidupan nyata melainkan untuk balapan di dunia game supaya kalian tidak perlu capek-capek mencari game balap motor mana yang layak untuk dimainkan kali ini catatan gamer akan merekomendasikan 5 game balap motor terbaik untuk PC versi catatan gamer berikut rangkumannya Trials Rising Trials Rising menyediakan balap motor dengan konsep yang unik biasanya balap motor akan dilakukan di aspal tapi berbeda dengan game ini kalian diharuskan balapan dengan melewati berbagai macam rintangan yang ekstrim gameplay game ini sangat sederhana yang kalian perlukan hanyalah gas rem dan mengatur kemiringan motor agar tidak jatuh untuk mempermudah memenangkan balapan jangan lupa untuk selalu melakukan upgrade agar motor yang kalian tunggangi ini dapat melaju lebih kencang game yang dirilis pada tanggal 17 Februari 2019 ini sangat cocok untuk kalian yang suka tantangan dan olahraga ekstrim MotoGP 21 jika kalian adalah penggemar berat MotoGP kalian wajib memainkan game ini terdapat banyak pilihan mode permainan yang bisa dimainkan jika kalian mau bermain sendiri, kalian bisa bermain di mode Karier jika kalian mau bermain dengan pemain lain, kalian bisa bermain di mode Multiplayer bahkan, jika kalian tidak mau bermain sebagai pembalap dalam game ini, kalian bisa bermain sebagai seorang Manager jika sebagai pembalap tugas kalian adalah memenangkan balapan, Maka tugas kalian sebagai seorang manajer adalah memenuhi semua kebutuhan pembalap kalian Satu tambahan lagi, jika kalian terjatuh, kalian tidak akan secara ajaib tiba-tiba langsung berada di tengah-tengah lintasan Seperti game balap pada umumnya Kalian harus berlari, mengambil motor, dan kembali ke lintasan Ride 4 Jika dilihat dari kualitas grafik, game Ride 4 memang sudah tidak perlu diragukan lagi Tapi ada beberapa hal yang sangat menjengkelkan Seperti AI yang seakan-akan diprogram untuk selalu menabrak pemain Daripada berusaha memenangkan balapan Tapi di saat yang sama, jumlah fitur yang banyak membuat game ini terasa lengkap Bayangkan saja, kalian bisa memacu lebih dari 170 motor dari 17 pabrikan yang ada di dalam game Dan ada 7 track di Amerika Utara dan Selatan 16 di Eropa, dan 7 lagi di Asia Banyak di antara track yang memiliki varian juga Sehingga total ada 60 varian track untuk dilintasi Ditambah lagi, ada DLC yang dirilis untuk memberikan pemain lebih banyak konten untuk dinikmati Meskipun game ini sudah memiliki pengalaman gameplay yang cukup lengkap dengan varian motor dan track yang beragam Ada 2 jenis game balapan Ada yang menjadikan cerita sebagai fondasi terkuat untuk mendukung gameplay Atau yang tidak ambil pusing soal cerita dan hanya berfokus menyediakan arena balap saja Game The Crew 2 ini masuk ke dalam kategori yang kedua Sebenarnya game ini tidak hanya menyediakan balap motor saja Tapi semua jenis kendaraan transportasi ada di sini Baik di darat, di laut, maupun di udara Game ini hadir dengan map open world terluas dibandingkan dengan game balap manapun yang pernah ada Luas mapnya sendiri mencakup seluruh dataran Amerika Tentu saja, kalian bisa menggunakan fast travel kapan saja untuk menjangkau area jauh dalam sekejap Monster Energy Supercross 4 Untuk kalian yang bosan balapan di asfal, kalian bisa balapan di atas tanah melalui game buatan milestone ini Game ini memiliki 11 stadium dan 17 sirkuit Performa setiap pembalap dalam game ini dipengaruhi oleh skill Skill setiap pembalap dapat di upgrade dengan skill point yang didapatkan melalui kompetisi Berpartisipasi dalam acara tertentu, menyelesaikan latihan, dan mengikuti jurnal Game yang baru dirilis pada tanggal 11 Maret 2021 ini Tidak hanya dimainkan di PC saja Tapi juga bisa dimainkan di Playstation dan juga Xbox Dan itulah 5 game balap motor terbaik untuk PC versi catatan gamer Terima kasih sudah menonton video ini Terus update rekomendasi game PC lainnya hanya di channel catatan gamer Catatan gamer, good game, good life Terima kasih sudah menonton video ini